Pada video ini saya akan menunjukkan peralatan-peralatan yang saya pakai ketika saya merekam video pembelajaran saya. Jadi Anda lihat di sini saya memakai komputer. Komputer saya ini, komputer i7. Tapi Anda bisa pakai komputer yang lain, Anda bisa pakai Apple, bisa pakai mungkin i5. Yang penting Anda bisa menjalankan program yang Anda butuhkan untuk merekam video pembelajaran Anda. Nah di sini program yang saya pakai, saya pakai seperti saya sudah jelaskan dalam video yang sebelumnya, saya pakai Camtasia. Camtasia untuk merekam screen saya, merekam gambar saya, dan sebagainya. Anda bisa pakai software yang lain, Anda mau pakai Adobe Premiere atau software-software yang lain, ada yang free. Camtasia sendiri harganya sekitar 2,5 juta untuk dua lisens. Jadi kira-kira 1 jutaan untuk satu lisens. Tapi Anda harus beli sekaligus dua lisens. Anda bisa beli Camtasia, Anda bisa pakai. Saya rasa Camtasia bagi saya merupakan software yang sangat mudah bagi saya untuk merekam video pembelajaran saya. Selain itu, saya juga pakai PowerPoint, karena PowerPoint sangat membantu saya untuk melampilkan PowerPoint saya, untuk saya bisa sketch, nulis sebar bagianya, dan sebagainya. Selain itu, kadang-kadang saya perlu PDF, Adobe, saya perlu Word, dan sebagainya. Sama seperti komputer biasa. Itu tentang komputer. Saya pikir Anda pasti punya komputer siap untuk dipakai. Yang kedua, yang saya perlu pakai adalah ini. Saya perlu tablet untuk saya bisa menulis di tablet itu. Karena dalam banyak kali aplikasi saya, saya ingin untuk bisa tulis. Misalnya saya menggambar grafik seperti ini, sumbu X, sumbu Y. Anda lihat, di tablet ini, gambarnya tampil sama dengan di layar. Jadi saya bisa dengan akurat menggambar, misalnya saya buat gini, saya bisa dengan akurat menemukan karena gambar yang di sini, ada di sini persis. Ini tablet yang saya pakai, dan tablet yang saya pakai adalah Wacom Sintiq. Jadi Wacom Sintiq sebenarnya Anda bisa pakai tablet apa saja, sekali lagi pakai merek apa saja. Tapi saya pakai Wacom Sintiq, ini Wacom Sintiq 13 High Definition. Memang ini barang agak mahal ya, jadi kalau nggak salah harganya lebih mahal dari komputer ini. Jadi sekitar 12 juta mungkin atau 13, sekitar di situ harganya. Sehingga mungkin tidak terlalu mudah untuk memakai ini. Alternatif lainnya, saya juga sering pakai, adalah saya pakai merek Wacom juga. Saya banyak pakai merek Wacom, jadi yang ini. Saya pakai Wacom One, One by Wacom. Ini hanya sekitar 1 juta, 1 juta 200 mungkin. Sama juga, kita bisa sambung dengan sangat mudah. Ada pennya, dan kita bisa mengerjakan bedanya. Di sini tidak ada gambar apa yang ada di layar. Sehingga kita harus membiasakan diri, ketika menggambar, kita akan menyesuaikan. Perlu waktu beberapa saat, kira-kira Anda pakai 10 kali, saya yakin Anda sudah bisa. Sama seperti Anda pakai mouse Anda, Anda mengkoordinasi gerakan. Nah kebetulan saya punya yang Wacom Sintiq, sehingga saya akan pakai yang Wacom Sintiq. Itu tentang komputer, tentang padnya. Berikutnya, tentang microphone. Oke, Anda mengatakan bahwa pasti, hampir pasti laptop Anda ada microphone di sini. Atau di mana, kita bisa pakai itu. Bisa, bisa pakai, tapi saya kurang merekomendasikan, karena selain suaranya juga kurang baik. Kadang-kadang kita bergerak dan sebagainya, sehingga hasil rekaman kita akan kurang baik. Saya merekomendasikan Anda menggunakan external microphone. Jadi Anda, yang saya gunakan di sini, saya gunakan external microphone ini, jadi saya pakai Boya. Sekali lagi, saya tidak promosi merek di sini, cuma ini yang saya pakai. Jadi ya, Boya MM1 cukup baik untuk bisa meredam beberapa noise juga. Harganya sekitar Rp200.000-Rp300.000 sekitar itu, pada saat ini harganya seperti itu. Anda bisa pakai Boya. Alternatif lainnya, yang kadang-kadang saya pakai juga, saya pakai, ya sekali lagi merek Boya, bukan promosi. Ini memang saya sering pakai. Ini yang clip-on. Jadi yang pakai di sini, clip-on lebih mudah bergerak. Kualitasnya sangat baik. Anda bisa sambung. Ini harganya sekitar Rp100.000-Rp150.000. Sekitar itu saja. Sehingga saya rasa affordable untuk dibeli. Itu tentang microphone. Tentunya kita perlu kamera. Kamera untuk merekam gambar kita seperti saya ini. Saya menggunakan kamera ini. Nah, susah. Saya tidak bisa tunjukkan karena lagi di situ. Jadi kamera yang saya pakai ini. Logitech C992 ini webcam untuk conference cam. Oh, Anda tanya tentunya. Kan ada kamera di laptop. Bisakah kita pakai kamera di laptop? Bisa. Anda bisa saja pakai kamera di laptop. Tapi kamera laptop dalam pengalaman saya kurang, pencahayaannya kurang. Sehingga sering sekali gambarnya gelap. Karena gambarnya gelap, gerakannya jadi lagging. Sehingga kalau bisa, affordable. Kita beli yang kamera eksternal. Ini memang agak sedikit mahal. Mungkin Rp2.000.000. Rp2.000.000 plus. Saya lupa harganya sekitar segitu. Tapi saya jarang pakai yang ini. Kecuali saya pakai yang eksternal. Karena Anda lihat di video saya, Kebanyakan wajah saya tidak tampak. Wajah saya cuma tampak di awal dan di akhir. Sehingga saya merekam itu secara terpisah. Saya pakai apa? Saya pakai kamera handphone. Jadi, saya pakai kamera depan handphone saya. Saya merekam gambar saya. Kemudian, sesudah itu saya transfer gambar yang direkam dari kamera handphone ke Camtasia. Untuk saya gabungkan dengan video yang ada. Jadi, saya pakai cara seperti itu. Dengan simpel saya bisa menggantikan laptop dengan kamera handphone. Kualitasnya sangat baik. Dan saya yakin Anda punya handphone. Anda punya kamera handphone. Jadi, itu basically peralatan yang saya pakai. Dan saya pikir peralatan-peralatan ini sudah sangat cukup. Memang perlu ada biaya yang harus kita keluarkan. Tapi, ya. Setara dan kualitas yang akan kita dapat. Ada satu hal yang tadi saya lupa katakan adalah kalau Anda punya laptop yang Anda sudah beli yang touch screen. Jadi, Anda bisa langsung tulis di layar. Maka, Anda tidak perlu lagi tablet-tablet. Anda tidak perlu pad lagi seperti ini. Atau sintik. Anda bisa langsung menggunakan laptop Anda yang sudah bisa langsung ditulis di layar. Saya berharap ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Terima kasih.